Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gawabang EQTV Di depan gue udah ada 9 produk yang wajib banget lo pake ketika lo nantinya mau naik gunung Atau ini aksesoris pelengkap ketika lo melakukan pendakian gunung Nanti gue jelasin satu-satu Gara-garanya gue ketika scroll-scroll Instagram Gue nemuin satu produk yang memang ini lagi gue cari gitu Ini yang pertama gue liat Jadi ini tuh Kula Cloth Jadi Kula Cloth ini tuh produk luar ya Jadi ini produk luar Ini tuh akan gue gunakan sebagai pengganti tisu Ketika gue liat kontennya pun ini memang digunakannya untuk pengganti tisu Karena kalau lo ngeh, mungkin lo udah ngeh Mungkin lo gram juga lo ketika ngeliat Banyaknya sampah tisu di atas gunung Apalagi di spot-spot untuk buang air besar Karena memang kebanyakan orang males ya untuk membawa tisu bekas BAB itu ya mau gak mau mereka ditimbun Ada yang dibuang sembarangan juga Nah makanya kain ini bisa dijadikan sebagai pengganti tisu Itu awalnya, nanti gue jelasin untuk penggunaan kain ini Awalnya gue ngeliat konten ini di Instagram Dari tokonya Halkion Outdoor Jadi ketika gue liat di toko Halkion Outdoor itu Banyak banget ngejual produk-produk unik dari brand luar Yang gue hajar ini ada produk dari luar dan ada produk dari mereknya Halkion ini Ini produk lokal Jadi ini dibikinnya di Indonesia Tapi ada brand luar juga salah satunya tadi yang Kula Cloth ini Sekarang akan gue jelasin satu-satu disini produk-produk yang memang nantinya akan menunjang untuk lo berkegiatan di atas gunung Ada produk yang bisa dipakai untuk semua gender Artinya cewek-cewek bisa dipakai Tapi ada beberapa produk yang bisa dipakai untuk cewek aja nanti kita bahas Sekarang yang akan gue bahas pertama adalah Nah meja dulu nih karena semua pendaki kayaknya akan lebih nyaman itu ketika pakai meja untuk makan atau untuk menyimpan makanan-makanan Ini salah satu meja yang gue pilih Karena apa? Karena bahan yang dipakai disini tuh pakai bahan yang menurut gue akan awet dalam jangka pajang Yaitu menggunakan bahan aluminium dan stainless steel Oke jadi ini mejanya Jadi ketika lo beli meja ini dapat packingan kayak gini Jadi ada pochnya Jangan sampai hilang tentunya pochnya Gue pun sama ketika datang meja ini agak bingung untuk pasangnya Tapi ketika gue lihat gambarnya gue berusaha untuk memahami Jadi kalau gue sih masangnya kayak gini Dibedirin dulu Terus pasang si kakinya Nah kakinya ini dimasukin disini nih Ini kan ada lubang nih Nih gue kasih contoh satu dulu Nah jadi masukin gini Ini juga sama masukin gini Nah 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 nih Atasnya dulu masukin kayak gini Oke masukin nih lubang-lubang ini Terus bawahnya tinggal ditarik Biar ngunci ke bagian bawah sini nih Nah tuh kan Jadi kalau udah satu kepasang gini udah gampang Ini udah lurus tinggal kunci di bagian bawah Nah udah nih Jadi ini pakai bahan aluminium Dan pakai bahan stainless steel disini Untuk bahan ini pakai Jadi Karena gue pernah punya mejanya itu Agak kurang kokoh tuh meja yang gue punya itu Jadi gue pilih meja ini Ini untuk menyimpan nesting nantinya enak Masih leluasa gitu kan Untuk nantinya lo nyoba untuk masak disini Atau ngeracik makanan juga bisa disini Atau untuk motong-motong makanan bisa disini juga Jadi ini meja yang sebetulnya praktis Dan terbilangnya kecil Untuk lo masak-masak di atas gunung jadinya Jadi meja ini Kemungkinan akan gue bawa Di setiap kali gue melakukan pendakian Karena meja ini Sangat gue butuhkan Terus produk yang berikutnya adalah Ada dua nesting disini Ini bisa dijadikan sebagai tempat makan Jadi bisa lo makan disini langsung Atau untuk masak nasi bisa Untuk masak-masak pokoknya bisa Nah disini ada dua warna ya Ini bukan hanya perbedaan warna aja Tapi ada perbedaan Yang memang nanti lo bisa pertimbangkan Untuk memilih yang mana Ini beratnya 145 gram Jadi nesting itu ada yang tebal bahannya ya Ada yang tipis juga Ini termasuk bahan yang tipis Sehingga jadi ringan 145 gram aja untuk satu nesting ini Kapasitasnya berapa liter bang Ini gak nyampe 1 liter untuk kapasitasnya Kapasitas dari mesting ini 800 ml Jadi sebetulnya Kalau emang lo berkelompok Itu harus bawa lebih dari satu Untuk masak-masaknya Lebih nyamannya Ini akan nyaman Untuk kebutuhan satu orang aja Kedua nesting ini sama-sama Maka memakai bahan aluminium Cuman untuk yang warna hitam ini Dikasih full teflon Disini nih Jadi di bagian luar Memakai lapisan teflon Di bagian dalam pun Memakai lapisan teflon Nah untuk di bagian Untuk warna silver ini Bagian teflonnya itu Hanya di bagian dalam aja Di bagian luarnya Enggak pakai Ini untuk apa? Bahan teflon ini Untuk anti lengket ya Jadi ada beberapa nesting juga Kan yang lengket ketika Mulai memasak Kalau ini udah ada lapisan teflonnya Jadi udah anti lengket Nah di bagian belakangnya ini Ini ada handle ya Ini handlenya itu Pakai bahan Karet disini nih Ini pakai bahan karet Yang mana kalau gue rasain Ketika digenggam itu enak Cuman kayak agak gerak-gerak itu Untuk si karetnya Dan untuk nantinya Ketika lu masak pakai nesting ini Hati-hati aja Takutnya api menyebar Bahan kayak gini itu Mudah banget tersambar api Jadi dibandingkan yang pakai bahan Plastik gitu Yang plastik padat gitu Ini lebih mudah Untuk kebakar Untuk si handle ini Kalau handlenya udah enak Udah pas Cuman memang Ketika nanti lu genggam Ini masih agak gerak-gerak Hati-hati Kalau emang agak berat Untuk bobot yang ada disini Ketika masak air Mungkin atau nasi Dan hati-hati juga Takut mudah kebakar Enaknya sih Kalau lagi masak Diginin aja Biar apinya Nggak menyebar kesini Nah Di bagian dalam ini Yang warna hitam ini Ada Steam rugs Nah ini steam rugs ini Sebetulnya untuk Nantinya lu melakukan Pengukusan pada makanan Kalau dikukuskan Jangan sampai menempel Ke bagian dasar Dari nesting ini Jadi Dipakai untuk Si steam rugs ini Dan ini Nggak include ya Ini dijual terpisah Untuk si steam rugsnya Jadi itu Jadi ketika lu Mengukus makanan Menghangatkan makanan Dipasang ininya dulu Baru makannya Disimpan disini Biar nggak gosong Di bagian bawahnya Karena menempel Ke bagian dasar Dari nesting ini Jadi nesting ini Bisa jadi rekomendasi Kalau emang lu Suka melakukan Bedakin itu Sendiri Atau dua orang Ini bisa jadi Peralatan pribadi lu aja Jadi lu nggak gabung Sama teman-teman yang lain Juga bisa Atau lagi Open trip gitu ya Kalau open trip gitu kan Kita Kalau emang lu Suka bawa barang-barang sendiri Ini bisa Jadi barang pribadi Khusus buat lu aja Dan ini Untuk steam rugsnya Jangan lupa untuk Dibawa Atau dibeli juga Untuk melakukan Pengukusan Makanan Atau menghangatkan Makanan nantinya Terus ada dua barang juga Yang akan menunjang Kebutuhan lu Yang pertama Disini ada sendok Ini sendoknya itu Sendok yang panjang Untuk gagang Atau untuk pegangannya Dan yang spesial Sendok ini Memakai bahan Titanium Bahan titanium itu Sebetulnya lebih ringan Terus biasanya Lebih mahal Terus yang ketiga Anti korosi Jadi nggak mungkin Karat atau korosi Untuk bahan titanium Berbeda dengan bahan-bahan Aluminium Yang mana bahan Aluminium itu Masih ada potensi Untuk korosi Atau karat Kalau titanium Kayak gini Biasanya jauh Dari kemungkinan itu Makanya untuk si Sendok ini Gue pilih dari Bahan titanium Dan harganya Lumayan lah Kalau untuk dibandingkan Dengan sendok-sendok lain Bahan titanium Kayak gini Lebih mahal Nah Enaknya Ini dikasih Gagang yang panjang Ketika nantinya Lu lagi Mengaduk-ngaduk makanan Jadi nggak terlalu panas Jaraknya Karena dikasih Gagang yang panjang Jadi biasanya kan Segini nih gagang ini Akan terasa panas tangan lu Kalau ini lebih panjang Untuk si gagangnya Jadi lebih safety juga Ketika lu masak Nggak terkena Api atau Asep Dari hasil panas Makanan itu Jadi lebih enak Nah Ini Salah satu peralatan Yang wajib lu pakai juga Ini adalah Sekop Untuk menggali lubang Ketika lu Mau melakukan Buang air besar Atau Ketika lu Mau mendirikan tenda Lu wajib untuk Membuat parit dulu Di sekeliling tendanya Biar ketika nantinya Hujan itu Ada jalur untuk air Sehingga airnya itu Tidak masuk ke bagian Dasar dari tenda lu Nah ini dapat Pochnya juga Nah Disini ada dua karabiner Ada satu karabiner Di bagian luar Yang mana karabiner ini Difungsikan untuk Nantinya digantung Di atas carrier lu Karena sekop kayak gini Jangan disimpan Di bagian dalam carrier Disarankan disimpan Di luar carrier aja Ketika nantinya Di perjalanan Tiba-tiba Temen lu pengen Buang air besar Bisa langsung Cara cepat Untuk menggunakan Skop ini Nah di bagian dalam Masih dikasih Untuk si karabiner Jadi ketika nantinya Lu beli skop ini Dapat include Dua karabiner disini Jadi kalau emang Pochnya Udah ilang mungkin ya Tapi jangan ilang Jadi si karabiner Masih bisa digantung Di luar carrier Tanpa menggunakan Poch Jadi Ini udah dapet Dua karabiner Nah ini Pakai bahan Titanium juga Mirip dengan Sendok tadi Untuk si bahannya Yang tadi gue bilang Bahan kayak gini tuh Lebih ringan Dan anti korosi Atau anti karat Untuk bahan Titanium kayak gini Nah disini Ada dua bagian Bagian atas Untuk lu menggenggam Dan menggali nantinya Di bagian bawahnya Dikasih lebih tajam Dan disini Dikasih kayak Gerigi-gerigi Ini mungkin bisa Untuk melakukan Pemotongan kayu Yang mungkin Tidak terlalu Tebel ya Bisa dilakukan Tapi ini Lebih prioritas Untuk Melubangi tanah Atau menggali lubang disini Akan gue jaga baik-baik Karena bahannya Titanium Karena mahal Jadi untuk Skop ini Akan jadi Barang pribadi gue Yang mungkin Gue pinjemkan Ke teman-teman Dekat aja Ini adalah Tempat air Atau Ini tuh Waterblader Dari mereknya Knok Outdoor nih Ini brand luar Atau lebih tepatnya Tempat air aja Karena kalau kita sebut Waterblader Biasanya ada selang ya Kalau ini Tidak ada selang Jadi ini Bisa dikategorikan Sebagai tempat air aja Untuk persediaan air Ketika lu di track perjalanan Atau di area camp Nah Untuk lubangnya itu Ada dua Ada di bagian atas Di bagian atas Untuk lubangnya Ini modenya Mode didorong gitu Nah Ini dia Tinggal lu buka Kayak gini aja Jadi untuk bagian disini Untuk Merefill air Atau memasukkan air Untuk menuang nantinya Ke Nesting Atau ke kettle Bisa lewat sini Jadi ini dikasih Dua lubang yang Enak banget Kalau waterblader itu kan Hanya lubang gede ini aja nih Lubang untuk menuang itu Enggak ada Kapasitasnya dua liter Jadi ini Sebetulnya Untuk di perjalanan Ukuran yang ideal Untuk ukuran Dua liter itu Untuk stok Air di perjalanan Tapi tergantung orang ya Kadang orang yang Sering banget minum Ada juga yang Lebih Awet Untuk minumnya Yang pasti ini Kapasitasnya dua liter Dan gue suka Dari bahan yang dipakai disini Karena merek keluar ya Jadi kalau merek keluar itu Ya Biasanya lebih terpercaya Karena rata-rata kita mengadopsi Dari merek keluar juga Dan ini Maksimal temperaturnya itu Sampai dengan 50 derajat celsius Jadi Ini bisa dimasukin untuk Air panas Atau air anget Maksimal panasnya itu Sampai dengan 50 derajat celsius Dan untuk pengunciannya Rapat juga ya Jadi tinggal dilipat Kayak gini Untuk pengunciannya Terus disini Kayak ada garis-garis gitu Untuk lintasan Dari penutupannya Terus tinggal lo tutup aja Jadi kayak gini tuh Gak mudah untuk copot lah Untuk penutupan dari Si tempat air ini Nah ini Ada rangkaian produk Yang Diususkan untuk Cewek-cewek nih Untuk perempuan-perempuan Yang memang Nantinya Mau naik gunung Biar lo lebih nyaman Ketika naik gunung Atau ada beberapa produk Yang bisa dipakai oleh Cowok juga Gue tunjukin dulu Disini ada Yang tadi gue tunjukin Ini ada lap Pengganti tisu Terus disini Ada alat untuk kencing Atau buang air kecil Terus disini ada Kulo clean Nah Kulo clean ini Ini ada kulo clean Nanti gue jelasin Untuk apa Dan ini ada Menstrual cup Ini cewek-cewek Pasti lebih paham lah Untuk menstrual cup ini Barang kecil ini Untuk apa bang Jadi barang kecil ini Sebetulnya untuk Lo mempunyai Z shower Di atas gunung Jadi ketika lo Buang air besar Di WC duduk Itu kan ada Z shower nya ya Nah ini bisa Dipungsikan sebagai Z shower juga Yang lo butuhkan Satu botol air minum Terus lo Pasang di lubang Bagian atasnya Oke Kalau udah gini Tinggal lo Pencet Si aqua nya Langsung muncul Nah Jadi ini Jadi ketika lo Di atas gunung Ketika melakukan Buang air besar Atau buang air kecil itu Jadi lo punya Z shower disini Manual lah Ini berguna banget Beneran Kadang gue juga Kalau melakukan air besar itu Kalau ngebilasnya Pak air itu kan Harus dideketin nih Itu kan agak Agak gimana gitu ya Agak jorok gitu ya Nah kalau pakai Clean kayak gini Ini kayak jet shower aja Kayak lo punya shower aja Di atas gunung Jadi lebih praktis Ini berguna banget lah Nah Ini Menunjang Dengan barang-barang yang ini Jadi ketika nantinya Lo melakukan Buang air besar Di atas gunung Dibilasnya Ketika lo Taruh lah Ketika lo buang air besar Di atas gunung Lo membuat lubangnya Menggunakan Skop ini Jadi buat lubang dulu Pakai skop ini Sudah jadi lubang Lo BAB lah Disitu Terus untuk dibilasnya Atau diberisiinnya Pakai cool clean ini Disemprot-semprot Ke area kotoran lo Ketika udah selesai Buang air besarnya Dibersihin pakai Z shower ini Kalau gue nyebutnya Atau cool clean ini Tinggal disemprot-semprot aja Terus Lo elap menggunakan Pengganti tisu ini Untuk area yang basahnya Jangan sampai ada Masih ada kotorannya Jadi lo harus bersihin dulu Baru di elap pakai ini Untuk sisa-sisa basahnya Karena ini pengganti tisu Jadi lo gak usah Bawa tisu Nah Ini untuk apa Kedua ini bang Ini untuk cewek-cewek Atau untuk cowok Kalau ini bisa dipakai Cewek atau cowok Jadi kalau emang lo Gak mau berceceran Untuk pipis ya Atau buang air kecil Tinggal di Ini tinggal dimasukin aja Maaf nih Jadi alat pelamin cowok lo Tinggal disini aja Nanti Langsung ada lintasannya Kesini Jadi ini salah satu alat Untuk melakukan buang air kecil itu Biar lebih gampang Jadi gak berceceran Takutnya netes ke celana Atau gimana Kalau emang lo mau lebih nyaman Tinggal masukin aja Si alat pelamin lo kesini Yang cowok ya Langsung airnya ngalir disini Cewek pun bisa menggunakan ini Biar gak berceceran Takutnya Lo pengen lebih nyaman Untuk buang air kecil Di atas gunung Bisa pakai ini juga Nah ini Sebetulnya gue kurang paham Untuk cara penggunaannya Yang pasti ini ketika ada cewek Yang tiba-tiba Mens Atau hide Di atas gunung Ini Ada menstrual cupnya Jadi ini bisa menjadi Penampung Si darahnya Ini bisa jadi penampung darahnya Biar gak berceceran Kemana-mana Bisa ditampung Oleh ini Mungkin cewek-cewek lebih paham ya Cara penggunaan Menstrual cupnya ini Nah ketika mau dibersihin Tinggal pakai Coolo Clean ini Jadi ini Empat produk ini Satu, dua, tiga, empat, lima Sorry Lima produk ini Sangat berkesinambungan Untuk penggunaannya Jadi ini Diperuntukkan ketika Lu melakukan Buang air besar Atau buang air kecil Ketika di atas gunung Agar lebih nyaman lagi Jadi ada Kurang lebih Sembilan produk Yang gue hajar Dari tokonya Halkion Outdoor Gue ulang lagi Disini ada skop Yang mana skop ini Ada tempatnya Ada pochnya Terus disini ada Sendok Yang mana sendok ini Mempunyai gagang yang Lebih panjang Lebih nyaman Ketika lu melakukan masak Disini ada pengganti tisu Ada Coolo Clots Pengganti tisu disini Terus disini ada Untuk Aliran Atau jalur Atau Atau apa ini ya Penampung air kencing Nantinya Jadi lintasannya disini Terus disini ada Menstrual cup Terus disini ada Coolo Clean Untuk jet sour Ketika lu Membutuhkan Atau Pengen ada sour Di atas gunung Untuk Buang air besar Atau Membilas Atau cebok lah ya Terus disini ada Tempat air juga Dari mereknya knok Terus disini ada Dua nesting Yang mana Udah memakai Bahan aluminium Yang dilapisi Teflon Jadi Anti lengket Terus disini yang terakhir Ada Meja Lipat disini Jadi ini Produk-produk Yang menunjang banget Yang lu butuhkan banget Ketika lu melakukan Pendakian gunung Semua produk ini Udah gue cantumin Untuk link Pembeliannya Di deskripsi video ini Langsung ke toko Halkion Outdoor Official Karena disitu Gue beli produk-produknya Untuk harganya Untuk nama serinya Nanti gue cantumin Di video ini Dan di deskripsi video ini Oke Kalau emang lu suka dengan video kali ini Silahkan di like Sama di share Kalau emang lu suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh